Halo Youtuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Daddy Rupandi Channel Dalam video ini saya akan membahas tentang pijat refleksi sesak nafas Bicara tentang sesak nafas Dalam hal ini saya akan membahas bukan karena kurang melora agak atau hal lain Tapi akan membahas sesak nafas karena tegang atau gelisah Dimana yang pertama yang harus kita pijat adalah Disini ya kan ya Ini pembungkus jantung Dimana pemijatannya itu jangan terlalu keras ya Ini jangan terlalu keras dalam hal pemijatannya Pelan-pelan saja di daerah sini ya kan ya Ini pembungkus jantung Di tengah-tengah saja Pelan-pelan Nanti kalau keras-keras nanti malah tambah gelisah Selanjutnya kita pijat daerah sini kan Kita pijat kalau yang ini Agak keras ya Lama pemijatan Semuanya 3-5 menit Lakukan selama 3-5 hari Selanjutnya kita pijat daerah sini Kelingking ya Kelingking di sebelah sini Agak ke dalam Lama pemijatan 3 menit sampai 5 menit Lakukan Selama 3 atau 4 hari 3 atau 5 hari Selanjutnya kita pijat yang sebelah sini Jari tengahnya Nah Di sebelah sini kan Pemijatan yang sebelah sini Pas di sini Dekat dengan jari terunjuk Oke Lama pemijatan sama 3 menit sampai 5 menit Langi Sekitar Pulang tiap hari ya 3 atau 5 hari Mudah-mudahan Sesuap nafasnya berkurang Atau Hari itu juga Agak berkurang Mudah-mudahan Amin Mungkin segitu Sekilas Info Dari saya Tentang pijat refleksi Sesat nafas Oke Jadi rupanya channel Mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax